Intro Hai selamat datang di channel kami Thanks ya buat semuanya Kami bantu anda mencintai psikologi dan membentuk mental sehat tentunya Anyway kami tidak dapat melakukannya tanpa anda dan saatnya kita mulai Menurut kalian, seperti apa ya orang pintar? Apakah seseorang dengan kacamata besar dan buku di tangan? Atau tentang nilai sekolah mereka? Kecerdasan tidak bisa diukur hanya dengan IQ ataupun nilai ujian Kecerdasan ditunjukkan melalui kepribadian dan gaya hidup kita Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pintar? Jika ya, inilah sembilan tanda tersembunyi manusia cerdas Pertama, anda memiliki selera humor yang tinggi Semua orang suka tertawa bukan? Ini membuat kita lebih menarik dan kita pun senang dekat orang yang humoris Apa itu humor? Lalu apa hubungannya dengan kecerdasan? Ternyata yang mudah membuat lelucon biasanya dilakukan oleh orang cerdas Penelitian menunjukkan bahwa orang yang lucu memiliki IQ lebih tinggi Dia juga unggul secara verbal dan keterampilan non-verbal Meliputi ekspresi diri, pemecahan masalah, dan banyak lagi Nomor 2, Anda berempati Sikap empati disenangi siapapun dan berhubungan dengan kecerdasan Kemampuan merespon emosi orang lain Mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan adalah keterampilan yang tidak dimiliki oleh semua orang Orang dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah Seringkali tidak dapat mengetahui dan menunjukkan perhatian pada perasaan orang lain Dengan berempati, Anda adalah orang yang mampu membaca emosi seseorang Dengan menganalisis isyarat verbal dan bahasa tubuh mereka Nomor 3, kamu adalah naik old Banyak yang berpikir bahwa bangun pagi itu lebih enerjik dan termotivasi Banyak yang bilang itu lebih baik Daripada yang beraktivitas larut malam seperti burung hantu Namun, penelitian membuktikan bahwa tidak selalu demikian Jika Anda bergadang di malam hari dan tidur sampai keesokan harinya Anda mungkin saja menjadi orang yang diam-diam cerdas Sebuah riset dari artikel keperibadian dan perbedaan individu Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa orang dengan tingkat kecerdasan lebih tinggi Dapat terjaga dan bangun di malam hari sepanjang minggu mereka Terlepas dari apakah itu hari kerja ataupun hari akhir pekan Nomor 4, Anda memusingkan hal-hal kecil Apakah Anda merasa cermah saat pekerjaan rumah Anda belum selesai Atau membuat kesan pertama yang baik pada keluarga dan orang penting lainnya Lalu Anda terus-menerus merasa khawatir Anda takut mengecewakan mereka Hmm, mungkin ada sisi positifnya Menurut psikolog Dr. Edward Shelby Dari Psikologi Today Sebuah penelitian dilakukan pada 126 mahasiswa Mengenai seberapa sering mereka merasa khawatir Mengungkapkan bahwa mereka yang sering merasa khawatir Ternyata lebih cerdas secara verbal Artinya, mereka bisa menganalisis serta memproses informasi Juga membaca dan menulis tingkat yang lebih tinggi Nomor 5, romansa tidak datang dengan mudah bagi Anda Saat harus mencari pasangan, ternyata tidak semudah di film Korea ya Biasanya pasangan Anda itu bukanlah orang yang tinggal di sebelah Anda Ataupun teman kantor Anda Dalam percintaan, sepertinya Anda merasa diri Anda kurang berpengalaman ya Pastinya rekan Anda mungkin telah menyerankan Anda untuk menerunkan standar Anda Tapi justru standar tinggi Anda terhadap calon pasangan Itu bukti bahwa Anda adalah orang yang cerdas Anda paham betul apa yang Anda inginkan dari seorang pasangan Dan tidak terpengaruh dengan penampilan belaka Terkadang Anda akan memilih pasangan yang lebih smart Selain itu, sebagai orang yang cerdas Anda kemungkinan besar akan lebih tertutup dan mandiri saat bersama pasangan Anda Dan tentunya hal ini tidak akan menjadi lebih baik saat pasangan Anda membutuhkan perhatian dan menginginkan waktu bersama Anda Akibatnya, ini bisa membuat pasangan Anda merasa diabaikan dan tentu saja bisa memicu konflik Nomor 6, Anda adalah orang yang berantakan Seberapa sering Anda merapikan tempat tidur? Lalu bagaimana kondisi meja kerja Anda? Dalam studi yang dilakukan oleh Dr. Kathleen Fons dari Sekolah Management Carson University of Minnesota Peserta diminta untuk memikirkan cara baru teknik bermain tenis meja Sebagian orang ditempatkan pada kamar yang rapi Sementara yang lain ada di ruangan yang berantakan Walaupun berbeda ruangan, namun ide yang dihasilkan sama di antara keduanya Tapi ide yang jauh lebih menarik dan unik berasal dari orang yang melakukan brainstorming di ruangan yang berantakan Jadi, jika Anda adalah orang yang cenderung bekerja di ruangan yang berantakan tanpa banyak memperdulikannya Bisa jadi Anda orang yang inovatif dan penuh dengan ide Nomor 7, suka menunda Menunda adalah tanda bahwa Anda memiliki kreativitas pikiran imajinatif Yang dapat menganalisis, memproses, dan memvisualisasikan skenario dan keadaan yang berbeda Dalam hal penundaan, Anda menyelesaikan tugas yang ada dengan cara yang berbeda Alih-alih fokus pada hasil akhir Sebaliknya, Anda memvisualisasikan dan fokus pada keseluruhan proses Anda tahu akhirnya seperti apa, walaupun pekerjaan Anda belum selesai Ini bisa jadi Anda memikirkan setiap langkah Sebenarnya banyak sekali waktu yang Anda habiskan ketika bekerja Bahkan saat Anda salah mengerjakan, semua fikiran luar biasa ini muncul di kepala Anda Bahkan sebelum memulai dan rasanya sangat menguras tenaga Rasa motivasi Anda merdup yang pada akhirnya menunda tugas lalu Anda melewati pekerjaan itu Nomor 8, Anda menggunakan kata-kata kutukan Meskipun mungkin bukan yang terbaik untuk mengutuk di depan ibumu atau di tengah kelas Mengumpat tidak seberuk yang kita bayangkan Mengumpat bukan hanya pelampiasan kemarahan dan brustasi Tetapi juga tanda bahwa Anda memiliki kosa kata yang lebih luas dan kemampuan yang lebih tinggi dalam membaca dan menulis Menurut sebuah studi tahun 2015 dilakukan oleh Mesa Chuset Collette of Liberal Arts Profesor Psikologi Timothy J Peserta yang bisa menyebutkan paling banyak kosa kata Dengan menuliskan sebuah surat dalam waktu kurang dari 1 menit Ternyata mereka juga bisa menyebutkan kata-kata yang paling mengutuk Dan mereka tahu dalam waktu yang sama yang menunjukkan hubungan antara fasih bicara dan pengunangan sumpah serapah Nomor 9, Anda meragukan kecerdasan Anda Anda sering melihat medsos kan? Pasti seringkali Anda juga melihat bagaimana kondisi rekan-rekan Anda di medsos Mungkin banyak juga ya mereka yang memposting semua pencapaian mereka Lalu tanpa sadar kita tiba-tiba menjadi iri dan cemburu Terkadang kita membandingkan kesuksesan Anda sendiri dengan orang lain dan memberi label Anda sebagai orang yang bodoh Mungkin Anda telah mengabaikan anugerah dan bakat yang sudah Anda miliki Berdasarkan efek Drowning Kruger, orang dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah biasanya terlalu memblow up kemampuan mereka Sedangkan orang yang benar-benar cerdas cenderung lebih rendah hati tentang keterampilan mereka Dan merasa bahwa ada waktu untuk perbaikan dan terbuka untuk belajar Setiap orang memiliki bakat pribadinya dan bakat untuk dibawa ke pekerjaan Apakah Anda berhubungan dengan tanda-tanda intelijen rahasia ini? Beritahu kami di komentar di bawah Beri kami suka dan bagikan video ini jika itu membantu Anda dan Anda pikir juga bisa membantu orang lain Terima kasih telah menonton!